Bersyukur, tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Terima kasih Bersyukur, tak terbatas 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 kasih Bersyukur Bersyukur, tak terbatas kasih Bersyukur Bersyukur, tak terbatas Jadi Tuhan memerintah Tadi Dan Tuhan yang memimpin Pilihan manusia Kita kendak bebas Menginginkan seorang raja Tuhan yang memimpin Bersyukur, tak terbatas Hati-hati Ketak-tab 1 Samuel Nanti di Samuel pasal 31 itu Bersyukur, tak terbatas kasih 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 Baik apa yang kita pilih Sampai yang kita pilih Dan kita lakukan Itu justru Membawa kita kepada kehancuran Dari kisah ini kita mau belajar Tentang apa yang mereka pilih Dan bagaimana pilihan mereka itu Menuntun kehidupan mereka Mereka memilih seorang sahab Menjadi raja Mereka meminta kepada Tuhan Berikan kami seorang raja Supaya kami menjadi seperti bangsa lain Tuhan menjawab Dan memberikan mereka seorang raja Sesudah Tuhan memberikan seorang Ya Lanjut miliki Bagian ini Perlu kita perhatikan Mengapa ada pemberontakan Ya Dalam kehidupan kita Terkadang memang ada pemberontakan Yang terjadi Yang kita lakukan Tanpa kita sengajai Atau kadang-kadang kita lakukan Dengan kesengajaan Dan kalau kita renungkan Kenapa ada pemberontakan Ya Alasan yang pertama Pemberontakan ada Karena sifat atau keinginan Yang tidak mau diatur Atau tidak disiplin Secara khusus Kalau kita berbicara tentang Pemberontakan Secara khusus Saya mau bicara kepada Anak-anak muda Kita yang masih muda Sifat pemberontakan itu Lebih sering terjadi Pada orang yang masih berusia muda Karena apa disitu Pencarian jati dirinya Masih begitu kuat Dia mencari jati dirinya Siapa dia Hati-hati Dengan sikap Tidak mau diatur Dan tidak mau dipimpin Itu hal yang berbahaya Sebab salah satu akibat Daripada pemberontakan adalah Tidak mau dipimpin Dan tidak mau diatur Kita harus tahu Siapa yang berotoritas Dalam kehidupan kita Di rumah Ada otoritas Yang dipimpin oleh Seorang ayah Dan anak-anak Dan ibu Di bawah pemerintahan Seorang ayah Di gereja Otoritas kita adalah Pemimpin kita di gereja Di sekolah Anak-anak berotoritas Pada guru Dan juga kepala sekolah Ini hal-hal Yang memang sederhana Tetapi dalam Alkitab Sudah diatur Dengan rinci Tentang otoritas Orang memberontak Karena tidak mau taat Kepada otoritas Siapa yang berotoritas Dalam kehidupan kita Jangan-jangan Setiap peraturan Yang dipakai Untuk melarang kita Membatasi kita Terhadap pelenggaran Itu kita lawan Dan akhirnya Mengakibatkan Pemberontakan Dalam kehidupan kita Ingat bahwa Dalam setiap Ordo Atau setiap otoritas Itu ada peraturan Di gereja ada peraturan Di rumah ada peraturan Kamu makan jam berapa Kamu tidur jam berapa Kamu pergi jam berapa Kamu harus pulang jam berapa Itu harus Betul-betul Ditaati Kenapa kita harus Mulai dari rumah Karena dasar otoritas itu Seharusnya ditengamkan Dari rumah Kalau sudah gagal Di rumah Ketika Engkau sendiri Bisa hancur Saya mengalami halal Seperti itu Saya masih di rumah Waktu masih tinggal Dengan orang tua Tidak terlalu disiplin Kalau orang tua ada Hidup saya disiplin Tapi kalau orang tua pergi Hidup kurang disiplin Ketika saya masuk Di asrama Pertama kali saya masuk Harus bangun Jam setengah lima Renungan pagi itu Harus setengah lima Sudah bangun Kadang-kadang terlambat Bangun dan disiram Saya kasih tua anda Yang masih muda Otoritasmu Yang harus kau taati Pertama-pertama Adalah otoritasmu Di rumah Yang kedua Otoritasmu di gereja Baru yang ketiga Di lingkungan Dimana kau bergaul Itu penting sekali Yang kedua Kenapa ada pemberontakan Karena ada sifat Kebebasan manusia Yang cenderung jahat Kita punya keinginan Dalam kehidupan kita Terkadang Keinginan yang kita punya Itu jahat adanya Dan bagaimana Kita harus mengontrol Yang jahat itu Supaya jangan terus dilakukan Sebab ketika yang jahat Itu terus dilakukan Itulah pemberontakan Dan Tuhan membenci Pemberontakan Yang ketiga Ketidakpuasan terhadap Kepemimpinan Tuhan Melalui hamba-hambanya Sekarang hati-hati Baik-baik Dalam Alkitab Sering terjadi Pemberontakan Karena apa Bawahan Tidak mau tunduk kepada Pimpinan Hamba-hamba Tuhan Ini yang perlu sekali Kita waspadai Dalam kehidupan Bergereja Kehidupan Mengikut Tuhan Otoritas Tuhan itu Nampak melalui Pimpinan setiap Hamba Tuhan Ketika Hamba-hamba Tuhan Menegur Jangan hidup Seperti ini Jangan berlaku Seperti ini Maukah kita taat Ketika Anda dan saya Tidak taat Itu adalah Pemberontakan Yang sedang kita kerjakan Dalam kehidupan kita Akibat Pemberontakan Itu pasti Besar Lanjut Kita mau lihat Bagian ini Setiap akibat Setiap sebab Itu pasti ada akibatnya Nah dari kisah ini Kita mau lihat Bahwa akibat Yang mereka lakukan Sebab yang mereka lakukan Adalah Mereka memperontak Kepada Tuhan Akibatnya mereka sendiri Ditolak oleh Tuhan Dan dampaknya adalah Kehancuran Dalam kitab Satu Samuel Sarah Ringkas Itu sebenarnya Menkata tentang Pilihan mereka yang salah Dan akhirnya Apa yang mereka pilih Itu membawa mereka Kepada kehancuran Melalui seorang Raja mereka yang pertama Yaitu Saul Malam hari ini Kita mau lihat Pemberontakan Pemberontakan Apa yang dilakukan Oleh Saul Kita mau lihat Raja ini Dia adalah Raja Pertama Bagi kehidupan Bangsa Israel Sudah perhatikan Baik-baik Dia itu Raja Sebenarnya bukan Raja yang diinginkan Oleh Tuhan Tapi Raja yang dipilih Oleh rakyat Berbeda dengan Daud Yang secara khusus Dipilih dan ditetapkan Oleh Tuhan Untuk memimpin Bangsa Israel Tapi Saul Adalah Raja Yang sebenarnya Lahir daripada Keinginan Rakyat Atau bangsa Bangsa Israel Mereka menginginkan Seorang Raja Maka Tuhan Memberikan kepada Mereka Seorang Raja Kita lihat Satu bagian Daripada Pembacaan Malam hari ini Mari sama-sama Kita buka Dalam Kitab 1 Samuel Pasal yang ke-13 Kita lihat Hal pertama Pemberontakan Yang dilakukan oleh Saul Yang pertama Dalam pasal Yang ke-11 Pasal yang ke-13 Ayat yang pertama Hingga ayatnya Yang ketiga Di situ Saya membacakan Saudara lihat Saul berumur sekian Tahun ketika Ia menjadi Raja Dua tahun Ia memerintah Atas Israel Saul memilih Tiga ribu orang Di antara orang Israel Dua ribu orang Ada bersama-sama Dengan Saul Di Mikmas Dan di pegunungan Betel Sedang seribu orang Ada bersama-sama Dengan Yonatan Di Gibeah Benyamin Tetapi selebihnya Dari rakyat itu Disuruhnya pulang Masing-masing Kikemahnya Yonatan memukul Kalah pasukan Pendudukan orang Filistin Yang ada di Geba Dan hal itu Terdengar oleh Terdengar Oleh orang Filistin Karena itu Saul menyuruh Meniup sangka kalah Di seluruh negeri Sebab pikirnya Biarlah orang Ibrani Mendengarnya Demikianlah seluruh Orang Israel Mendengar kabar Bahwa Saul telah Memukulkan Pasukan pendudukan Orang Filistin Dan dengan demikian Orang Israel Dibenci oleh Orang Filistin Kemudian Dikerahkanlah Rakyat itu Untuk mengikuti Saul ke Gilgal Lihat perhatikan baik Ini hal pertama Daripada pemberontakan Saul Dicata di dalam Pasal yang ke-13 Kalau saudara Perhatikan dari Pasal yang ke-9 Ketika dia menjadi Raja Hingga pada Pasal yang ke-13 Keemasan pemerintahannya dia Dua tahun Dia memerintah dengan baik Tetapi di pasal 13 Itu sudah mencatat Sebuah kesalahan Yang dilakukan Dilakukan oleh Saul Yang pertama Kesalahannya yang perlu Kita pelajari Supaya itu Jangan terjadi dalam Kehidupan kita Yaitu Yaitu sikap hati Yang memperontak Sudah perhatikan baik-baik Kalau saudara Membaca dengan teliti Tuhan memberikan Kemenangan Pada waktu itu Bukan melalui Saul Tetapi melalui Yonatan Anaknya Lalu Saul Menyuruh Menyiup Sangka Kala Supaya orang banyak Mengikuti dia Dan ini Sebuah Kesalahan pertama Yang dilakukan oleh Saul Tuhan memberikan Kemenangan kepada Mereka Bukan melalui Saul Tetapi Melalui Yonatan Kita tahu Saul itu pertama Kali ketika Dia menjadi raja Ketika Samuel Mau mengurapi Dia menjadi raja Dia bersembunyi Di antara Barang-barang Di tempat Dimana dia Mau dilantik Menjadi raja Dan sesudah Dia diurapi Oleh Samuel Menjadi raja Sebagian daripada Orang Israel Menolak dia Menjadi raja Dan itulah Yang membuat dia Akhirnya Di pasal ini Sebenarnya itu Membuktikan Bahwa sesungguhnya Dia masih Memiliki sesuatu Yang kurang Dalam dirinya Dia masih melihat Kepada masa lalunya Yang salah Dia tahu Dia ditolak Oleh sebagian Daripada bangsa Israel Maka caranya Yang dilakukan Juga salah Caranya apa Dia meniup Nafiri Supaya orang Mengikuti dia Padahal Tuhan Tidak mengerjakan Kemenangan Melalui Saul Tetapi melalui Anaknya Jonathan Perhatikan baik-baik Sikap hati kita Yang benar Dalam hal Pelayanan Atau dalam hal Mencari Jati diri kita Sedara saya Kasih tahu Satu hal Dalam pelayanan Kalau sikap hati kita Sudah salah Seperti Saul Maka yang ada Pasti kancuran Saya bulan ini Jadi sebuah Pelajaran yang penting Bagi saya Terutama pelayanan Belajar tentang Kerendahan hati Itu penting Yang kedua Belajar tentang Kejujuran Dan yang ketiga Belajar tentang Motivasi Dalam pelayanan Kita yang masih muda Yang dipercayakan Pelayanan Hati-hati Dengan motivasi Dalam pelayanan Yang kedua Hati-hati Dengan sikap Dalam pelayanan Kalau kita Tidak jujur Dalam pelayanan Itu akan Membawa kita Kepada kehancuran Diri kita sendiri Yang ketiga Dalam pelayanan Dibutuhkan Kerendahan hati Kalau Tuhan Sudah memberikan Gelar Seperti Saul Itu dengan Baik-baik Caranya Salah Cara Bekerjanya Dia itu Salah Jangan sampai Kita menghalalkan Secara Berbagai cara Untuk mencapai Tujuan kita Seperti Saul Kemenangan yang Tuhan kerjakan Pada bangsa Israel Melalui Yonatan Bukan melalui Saul Tetapi Demi Dia mendapatkan Rakyat yang Mengikuti dia Begitu banyak Dia tiup Sangka kalah Dan rakyat Ikut dia Dan itu Akhirnya Menimbulkan Kebencian Dari orang Filistin Kepada orang Ibrani Saya harap Kita yang Melayani Perhatikan Baik-baik Sikap kita Dalam pelayanan Terutama Kita yang Masih muda Belajar Dan kejadian Kejadian yang Terjadi Belajar Rendah hati Belajar Jujur Dan lebih Daripada itu Motivasi Dalam Pelayanan Itu Apa Sudah tahu Bahwa Tuhan Memimpin Saul Seharusnya Itu melalui Samuel Tetapi Karena Ketidaktaatannya Dia melanggar Beberapa Pelanggaran Dan Akibat Daripada Pelanggaran Pelanggarannya Itu Dia harus Hancur Tuhan Tidak Suka Dengan Sifat Berbohong Dan ini Yang terlihat Pada Saul Kesalahan Pertama Yang memang Sederhana Kalau kita Baca Dengan Peliti Dimulai Di Pasal Tuhan Memberikan Kemenangan Melalui Yonatan Tapi Saul Tiyub Nafiri Supaya Dia mengerahkan Banyak Supaya Mengikuti Dia Dan itu Di mata Tuhan Sebuah Kesalahan Yang dilakukan Oleh Dia Dan Saudara Saudara Perhatikan Baik-baik Kesalahan Kedua Yang dilakukan Apa Yang kedua Melanggar Ketetapan Tuhan Dengan Mempersembahkan Korban Saudara Perhatikan Baik-baik Ini Hal Yang Agak Mengerikan Dalam Kehidupan Saul Sesudah Dia Mengerahkan Rakyat Untuk Mengikuti Dia Orang Filistin Berkumpul Dan Akhirnya Rakyat Itu Takut Dan Melarikan Diri Dan Saudara Bisa Perhatikan Baik-baik Ketika Seseorang Mengumpulkan Orang Banyak Untuk Mengikuti Dia Demi Ketenaran Dirinya Sendiri Pada Akhirnya Dia Hancur Sendiri Seperti Orang Ketika Tuhan Anda Yang Masih Muda Bisa Menilai Dengan Teliti Dengan Tegas Disini Jangan Cepat-cepat Terpengaruh Dengan Hal-hal Yang Akan Membuat Engkau Hancur Sendiri Ketika Orang Banyak Mulai Pergi Meninggalkan Dia Maka Yang Ada Dalam Kedupannya Apa Ketakutan Dia Takut Dan Akhirnya Dia Memerintahkan Kesalahan Keduanya Itu Timbul Disini Dia Memerintahkan Supaya Orang Membawa Persembahan Korban Korban Kepada Dia Supaya Dia Sembeli Binatang Untuk Mempersembahkan Kepada Tuhan Kenapa Ini Kesalahan Dari Sinilah Tuhan Menolak Dia Sebagai Raja Perhatikan Baik-baik Bahwa Tugas Mempersembahkan Korban Itu Sudah Tuhan Tetapkan Dalam Kitab Imamat Yang Berhak Mempersembahkan Korban Adalah Imam Dan Yang Harusnya Berhak Mempersembahkan Korban Adalah Samuel Bukan Tugas Saul Ini Yang Berbahaya Terkadang Yang Bukan Tugas Kita Berusaha Untuk Mengerjakan Itu Dalam Sebuah Organisasi Tuhan Sudah Tetapkan Jangan Sampai Yang Bukan Bagian Kita Berusaha Untuk Lakukan Akan Menimbulkan Sesuatu Yang Menghancurkan Diri Kita Sendiri Dalam Gereja Kita Tahu Ada Tiga Tugas Gereja Yang Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan Itu Sakramen Perjamuan Kudus Baptisan Kudus Dan Penguburan Kematian Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Gembala Pemimpin Gereja Jangan Coba-coba Membapti Semberangan Jangan Coba-coba Mengangkat Diri Sebagai Pendeta Mengubur Orang Mati Atau Membuat Perjamuan Sendiri Ini Yang Perlu Kita Waspadai Sebagai Jemaah Tuhan Jangan Sampai Salah Bersikap Dalam Hal Melayani Melanggar Peraturan Pelayanan Dalam Gereja Sudah Ditetapkan Dari Awal Dalam Perjanjian Lama Sudah Ditetapkan Itu Yang Berhak Mempersembahkan Korban Itu Hanya Imam Tetapi Saul Dia Melihat Dirinya Sebagai Raja Dia Mencoba Untuk Melakukan Suatu Pelenggaran Dan Dari Pelenggaran Itulah Titik Pertama Tuhan Menolak Dia Sebagai Raja Sudara Perhatikan Baik 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 Ketika Tuhan Mempercayakan Seseorang Suatu Jabatan Ada Dua Hal Ketaatan Dan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Itu Saul Sudah melakukan Tanggung jawab Sebagai Seorang Raja Memimpin Rakyat Berperang Dan Memimpin Rakyat Dengan Baik Sudah Dikerjakan Tetapi Ketaatannya Tidak Ada Ini yang Perlu Kita Perhatikan Baik Baik Ada Ketaatan Dan Juga Ada Tanggung Jawab Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Tuhan Berikan Dan Juga Tahat Pada Setiap Peraturan Yang Tuhan Tetap Saudara Saya Mengerti Satu Hal Yang Dikatakan Bapak Gembala Orang Itu Kalau Sudah Diberikan Kepercayaan Lihat Siapa Dirinya Di situ Nanti Diberikan Suatu Mandat Atau Kepemimpinan Kau Bisa Lihat Siapa Dirinya Di situ Dan Memang Teruji Ketika Kita Diberikan Kepercayaan Kadang-kadang Kita Berusaha Untuk Menguasai Yang Di Atas Kita Kita Berusaha Untuk Melakukan Sesuatu Yang Bukan Bagian Kita Itu Sifat Saul Dan Saya Harap Yang Dipercayakan Menjadi Koordinator Koordinator Hormati Pemimpinmu Yang Memberikan Keperjayaan Kepadamu Dan Lakukan Bagianmu Hanya Pada Ketetapan Yang Sudah Diberikan Kepadamu Diberikan Jangan 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 Berusaha Untuk Keluar Daripada Apa Yang Ditetapkan Bagi Kita Ini Pelajaran Penting Sekali Bagi Kita Sesuai Dengan Konteks Keadaan Kita Itu Pelanggaran Kedua Saudara Tau Tuhan Teratur Dan Dia Tidak Menerima Sesuatu Yang Tidak Teratur Saudara Perhatikan Salah Satu Contoh Dalam Alkitab Ketika Elia Berada Di Gunung Karmel Berhadapan Dengan Nabi Nabi Baal Semua Nabi Baal Sudah Mempersembahkan Korban Mereka Tetapi Tidak Ada Jawaban Dari Dewa Mereka Elia Menunggu Hingga Petang Perhatikan Baik-baik Dalam Kitab Imamat Waktu Mempersembahkan Korban Itu Sudah Ditetapkan Itu Waktu Pagi Dan Waktu Petang Elia Tunggu Waktunya Tepat Itu Waktu Petang Dia Mempersembahkan Korban Pada Waktu Petang Dan Tuhan Menjawab Kita Harus Tahu Betul-betul Peraturan Yang Tuhan Tetapkan Supaya Kita Jangan Melanggar Peraturan Peraturan Itu Tuhan Tidak Menerima Sesuatu Persembahan Yang Kita Lakukan Tanpa Peraturan Yang Benar Itu Sikap Saul Yang Harus Kita Belajari Baik-baik Yang Ketiga Pemberontakan Saul Yang Ketiga Itu Dalam Pasal Yang Kelimabelas Ayat Sembilan Sampai Ayat Sebelas Di Sana Perhatikan Pasal Yang Kelimabelas Ayat Sembilan Hingga Ayat Yang Kesebelas Tapi Saul Dan Rakyat Menyelamatkan Agak Dan Kambing Domba Dan Lembu-lembu Yang Terbaik Dan Tambun Pula Anak Domba Dan Segala Yang Berharga Tidak Mau Mereka Menumpah Semuanya Itu Tetapi Segala Hewan Yang Tidak Berharga Yang Buruk Itulah Yang Ditumpas Mereka Lalu Datanglah Firman Tuhan Kepada Samuel Demikian Aku Menyesal Karena Aku Menjadikan Saul Raja Perhatikan Baik-baik Disini Bahwa Tuhan Memerintahkan Saul Untuk Menumpas Segala Orang Amalek Beserta Dengan Harta Apa Yang Mereka Miliki Harta Benda Mereka Semuanya Harus Ditumpas Disitu Tetapi Apa Yang Dilakukan Saul Ada Sifat Kompromi Disitu Dan Ini Berbahaya Dia Mencoba Untuk Menyelamatkan Agak Dan Kambing Domba Yang Baik Dengan Alasan Untuk Mempersembahkan Korban Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Dia Diabaikan Tetapi Apa Yang Dilarang Tuhan Justru Itu Yang Dilakukan Ini Hal-hal Yang Terkadang Kita Lakukan Sederhana Dalam Kehidupan Kita Mengabaikan Yang Diperintahkan Tetapi Melakukan Yang Dilarang Hati-hati Dengan Hal-hal Seperti Itu Apalagi Pakai Alasan Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Alasan-alasan Rohani Terkadang Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Hati-hati Jangan Pakai Alasan Rohani Untuk Membenarkan Diri Saya Pergi Gereja Untuk Beribadah Tapi Pada Dasarnya Hati Nurani Saya Pergi Gereja Untuk Lihat Cowok Ganteng Atau Cewek Cantik Itu Yang Berbahaya Perhatikan Baik-baik Hal-hal Macam Seperti Itu Jangan Pakai Alasan Alasan Rohani Untuk Membenarkan Suatu Keinginan Kita Seperti Saul Dia Menyelamatkan Domba-domba Yang Baik Dengan Tujuan Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Padahal Sebenarnya Itu Dilarang Oleh Tuhan Baik Yang Dikatakan Tuhan Itu Yang Dilakukan Dan Dilarang Tuhan Itu Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Itu Adalah Ketak Itu Hal Ketiga Daripada Pemberontakan Saul Semoga Itu Jangan Adalah Kehidupan Kita Hal Yang Keempat Hal Yang Keempat Melki Ya Mencari Pertolongan Melalui Dukun Saudara Perhatikan Baik-baik Ketika Roh Tuhan Sudah Undur Daripada Dia Dia Pergi Kepada Seorang Dukun Dan Dia Meminta Dukun Itu Memanggil Arwah Samuel Akhirnya Akhirnya Kita Lihat Disitu Entah Itu Arwah Samuel Atau Bukan Pak Yonatan Pernah Jelasan Disini Itu Bukan Arwah Samuel Saya Setuju Dengan Penjelasan Itu Ya Saudara Perhatikan Baik-baik Ketika Jiwa Kita Sudah Kosong Yang Ada Adalah Lari Sini Sana Untuk Mencari Pertolongan Dengan Cara-Cara Yang Salah Hati-hati Dengan Okultisme Dan Hati-hati Dengan Dinamisme Kita Mulai Mencari Pertolongan Dengan Benda-benda Asing Mulai Lari Ke Gunung Kau Saya Harap Di Jemaah Di Tempat Ini Jangan Ada Ayam Merah Untuk Dibawa Ke Dukun Atau Jangan Menjadi Orang Yang Meramal Hari Depan Itu Semuanya Dibenci Oleh Tuhan Jangan Menjadi Seperti Seorang Saul Relasinya Berubah Disitu Awalnya Diberlasi Dengan Tuhan Tapi Karena Perbuatan Yang Salah Tuhan Meninggalkan Dia Akhirnya Relasinya Itu Berubah Bukan Lagi Dengan Tuhan Tetapi Dengan Cara Caranya Dia Sendiri Perhatikan Relasi Kita Dengan Tuhan Semoga Tetap Memiliki Relasi Yang Utuh Dengan Tuhan Kalau Tuhan Menegur Kita Relakan Hati Kita Untuk Ditegur Itu Hal Keempat Yang Dilakukan Oleh Saul Dan Akibatnya Kita Lihat Akibat Yang Pertama Allah Menyesal Dalam Ayat Yang Sudah Kita Baca Tadi Di Pasal Yang Ke 15 Ayat Yang Kesebelas Aku Menyesal Karena Aku Telah Menjadikan Saul Raja Sebab Ia Berbalik Daripadaku Dan Tidak Melaksanakan Firmanku Maka Sakit Hatilah Samuel Dan Ia Berseru-seru Kepada Tuhan Semalam Malam Perhatikan Perhatikan Baik Kalau Pelanggaran Sudah Membawa Tuhan Sampai Padat Menyesal Itu Berbahaya Dalam Alkitab Kata Menyesal Yang Keluar Dari Tuhan Terjadi Cuma Tiga Kali Di Zaman Dan Ketika Bangsa Israel Di Padang Gurun Dan Di Ayat Ini Itu Kata Menyesal Seolah-olah Tuhan Tuhan Tidak Tahan Memilih Seorang Raja Seolah-olah Tuhan Salah Memilih Sedara Kalau Sudah Sampai Tahap Ini Ini Tahap Yang Paling Berbahaya Ya Allah Menyesal Itu Artinya Allah Menyesal Membuktikan Suatu Perasaan Allah Yang Sedih Jangan Sampai Tuhan Menyesal Melihat Tingkah Laku Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Kendak Tuhan Ya Allah Menyesal Artinya Allah Berbalik Dari Sikap Mengasihinya Kepada Sikap Menghakimi Perhatikan Ketika Tuhan Menyesal Maka Kita Yang Berbuat Salah Kita Tidak Lagi Berhadapan Dengan Kasih Tuhan Dua Sifat Tuhan Yang Tidak Boleh Dilepas Yang Pertama Adalah Kasih Dan Yang Kedua Adalah Keadilan Itu Dua Sifat Yang Tidak Bisa Terlepas Dalam Kehidupan Kita Berbuat Salah Kita Berbuat Dosa Maka Dia Allah Yang Siap Untuk Mengadili Kita Atau Menghakimi Kita Tapi Lebih Daripada Itu Yang Harus Kita Renungkan Kita Sebenarnya Bukan Membutuhkan Keadilan Tuhan Yang Kita Butuhkan Adalah Kasih Tuhan Dan Itu Dibuktikan Bahwa Kita Tidak Sanggup Menerima Keadilan Tuhan Yang Kita Sanggup Terima Adalah Kasih Allah Dan Itu Dibuktikan Melalui Yesus Kristus Kasih Allah Yang Sanggup Besar Yang Nyata Dalam Kehidupan Kita Dan Akibat Yang Terakhir Adalah Perhatikan Baik-baik Akibat Daripada Pemberontakan Saul Yang Terakhir Mereka Harus Kalah Perang Itu Di Pasal 31 Dicatat Di Sana Kematian Saul Sangat Mengerikan Dia Mati Dengan Bunuh Diri Kepalanya Kemudian Dipotong Dan Dibawa Orang Filistin Dipakukan Di Salah Satu Tembok Kota Mereka Dan Hilangnya Dinasti Saul Itu Akibat Daripada Pemberontakan Tiga Anaknya Mati Di Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Jangan Memberontak Mulai Dari Sekarang Terutama Kita Yang Masih Muda Jauhkan Sifat Memberontakan Dalam Kehidupan Kita Sebab Setiap Memberontakan Pasti Ada Akibatnya Dan Akibatnya Jangan Sampai Seperti Saul Kalau Roh Tuhan Sudah Undur Dari Kedupan Kita Maka Yang Ada Roh Zahad Mengganggu Dia Terus Dan Roh Zahad Mengganggu Dia Dan Menuntun Dia Pelan-pelan Sampai Kecuran Mengerikan Kematian Sangat Tragis Bisa Lihat Dia Mati Bunuh Diri Kepalanya Dipotong Dipakukan Di Salah Tembok Kota Orang Filistin Dan Keturunannya Semuanya Habis Binasa Nanti Hanya Mengisahkan Cucunya Dia Yang Bernama Mephiboset Tapi Kemudian Mephiboset Juga Disingkirkan Dan Tuhan Membangkitkan Suatu Generasi Yang Baru Suatu Dinasti Yang Baru Bagi Bangsa Israel Dinasti Daud Dari Situlah Lahir Raja-Raja Yang Besar Hingga Kristus Lahir Daripada Keturunan Daud Semoga Sikap Ketaatan Ada Dalam Diri Kita Bukan Pemberontakan Hati-hati Yang Masih Muda Sebab Yang Muda Itu Lebih Banyak Kemungkinan Untuk Memberontak Amin Buat Firman Tuhan Mari Sama-sama Kita Berdoa Bapak Kami Sudah Mendengarkan Firman Kiranya Tuhan Tolong Kami Supaya Firman Tuhan Menolong Hidup Kami Untuk Terus Taat Kepada Tuhan Dan Setiap Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kami Terpujilah Tuhan Kami Bersyukur Untuk Firman Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Buci Tuhan Kita Sudah Menerima Berkat Tuhan Melalui Firman Tuhan Biarlah Kita Boleh Dimampukan Tuhan Melakukan Firman Tuhan Ini Sepanjang Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Memberikan Persembahan Supaya Ucapan Syukur Kita Di Hadapan Tuhan Untuk Kainan Sosial Gereja Kita Seperti Biasa Dalam Ibadah Komsel Persembahan Kita Untuk Dana Sosial KBJP S22 Kepada Bapak Ibu Yang Ada Di Rumah Boleh Memberikan Persembahan Melalui Kening Gereja Kita Memberi Yang Terbaik Sebelum Kita Memberi Persembahan Saya Yang Bertugas Untuk Pemimpin Kita Dalam Dua Persembahan Bapak Kami Terima kasih. 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 Tuhan. Kami, Kami juga berdoa untuk terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Kau juga yang menyaksikan tayangan ini Yaitu Bapak Frans Dan juga Tuhan Bapak Frans yang ada di Pekanbaru Dan juga Tuhan Bapak Martin Harefa Kau juga memberkati Jauhkan mereka dari sakit penyakit Kalaupun saat ini ada Suatu hal yang mengganggu kesehatannya Hambamu patahkan Menancurkan dalam nama Yesus Hambamu yakin Bapak Frans Tuhan kau sembuhkan Dan juga Bapak Martin kau sembuhkan Segala sakit penyakit yang dalam tubuhnya Tuhan tolong jamah Dan sembuhkan dalam nama Yesus Tidak ada yang mustahil bagi namamu Untuk memberkati Bapak Frans yang ada di Pekanbaru Segala kanker apapun yang ada dalam tubuhnya Hambamu cabut semua dalam nama Yesus Hambamu yakin Engkau memberikan kesembuhan kepada Bapak Frans Dalam nama Yesus Dan juga Tuhan Nyakit jantung dari Bapak Martin Yang ada di GKRI Engkau juga sembuhkan dalam nama Yesus Amba juga mau berdoa Tuhan Untuk rekan-rekan kami Yaitu Tuhan Secara khususnya Ibu Dadang Dimana dan juga Rekan kami Bapak Thompson Manurung Yang pada saat ini positif Amba mau percaya Tuhan Imun telah kau berikan kepadanya Sehingga terjadi kesembuhan Amba mau percaya Ibu Dadang dan juga Bapak Thompson Manurung Di PBB RBS ini Kau sembuhkan Tuhan dari hal-hal yang positif ini Bapak Sehingga hasilnya akan negatif Dalam nama Yesus Amba mau percaya Terjadi kesembuhan untuk Ibu Dadang Dan juga Tuhan Bapak Thompson Manurung Di dalam nama Yesus Amba mau percaya Engkau pasti memberkati Tuhan Kesembuhan terjadi Untuk kedua anakmu ini Amba mau yakin Engkau memberkati mereka Dan apapun obat yang mereka makan Semuanya ada mukizat daripadamu Sehingga mereka berdua Dapat kesembuhan daripadamu Dan hasilnya akan negatif Dalam nama Yesus Amba mau percaya Tuhan Kesembuhan daripadamu Engkau nyatakan Kau juga memberkati Tuhan Serah khususnya Tuhan Ibu Erlina yang ada di Purokerto Dengan segala pergemulannya Dengan Evan dan juga William Tuhan tolong campur tangan Biarlah Tuhan Kau tahu kesedihan orang tua ini Bapak Ia rindu agar masalah dan pergemulannya